Pemirsa kita wali kabar petang, ratusan orang dari Partai Buruh, Organisasi Serikat Buruh, dan Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Masa peserta aksi berdesak peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah Pilkada yang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 dan 70 tahun 2024 segera dikeluarkan tanpa ada tafsir lain. Masa khawatir akan ada upaya mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan dan usia minimal calon kepala daerah. Rencananya Partai Buruh dan elemen organisasi lainnya akan terus menggelar aksi demonstrasi hingga tanggal 27 Agustus di KPU dan DPR RI. Aksi juga akan digelar di kantor KPUD seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!